Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun ini, peserta Liga 3 bertambah dari 16 tim menjadi 21 tim. Ada pun beberapa pendatang baru yaitu Gumarang FNKB, Kompak FC, Kladantis FC, dan Sukur FC. Sedangkan dua tim baru rasa lama yaitu Dharma Seraya dan Pes Pesel. Sementara itu, Gas Sawalunto, Pes Arumataram, dan Dua Lipa yang musim lalu ambil bagian harus absen pada tahun ini dengan alasan yang tidak diketahui. Khusus PSKA Agam, Persis Solo. Persikas Solo, PS Sol Sol, dan PS Mentawai mengulang catatan absen tahun lalu. Ada apa dengan sepak bola di lima kabupaten dan kota tersebut? Kabupaten Solo tahun ini kembali diwakili oleh Absolut FC dari Ayia Batumbuk yang notabene sebuah negara kecil dengan sumber daya yang terbatas. Musim lalu, Absolut hadir sebagai pendatang baru dan hanya sanggup hingga babak penyusihan. Tetap saja, masyarakat bertanya-tanya, kemana Persikas? Begitu juga dengan PSKA Agam. Kalau tidak salah, di suatu kesempatan, orang nomor satu kabupaten Agam juga berujar di depan media kalau 2022 kembali PSKA akan ikut Liga 3. Pasti, kata belia waktu itu penuh keyakinan. Alhasil, di match coordination meeting awal Oktober lalu tidak dua muncul nama PSKA. Berikut pembagian venue, grup dan peserta Liga 3 ASPROF PSSI Sumbar musim 2022. Untuk venue, ASPROF PSSI Sumbar telah menetapkan empat stadion yaitu Stadion Ahmad Karim Pasaman, Stadion Persi Kopa Pariaman, Stadion Haji Ilyas Yaakob Painan Pesirsa Selatan, dan Stadion Singaharau Gasliko 50 Kota. Sedangkan untuk pembagian grup, ASPROF kembali membagi empat grup dengan total 21 peserta. Grup A akan mengambil venue di Stadion Ahmad Karim Tigo Negeri Kabupaten Pasaman. Grup A merupakan grup neraka pada gelaran Liga 3 tahun ini karena bercokol nama-nama wanganan babak delapan besar. Grup B mengambil venue di Stadion Haji Ilyas Yaakob Painan, PS Pesel, Gumarang FNKB, PS Makudung, Persepak Payakumbu, Persepar Pariaman. Grup C bertempat di Stadion Singaharau 50 Kota, Gasliko 50 Kota, GMR Tanah Datar, Kompak FC, PS Pasbar, PS Darmas Raya. Sedangkan grup D mengambil tempat di Stadion Mini Persika Tim Sikapak Timur Pariaman, Persikopa Kota Pariaman, Keladentis FC, Batang Anai FC, Absolute FC, Sukur FC. Siapakah jawara Liga 3 musim ini? Apakah PSKB Bukit Tinggi akan kembali berjaya dan mendapat kesempatan berjuang ulang di tingkat nasional? Atau Gasliko yang akan membalas dendam skor di final sumbar tahun lalu? Atau malah bakal ada jualan baru? Menarik untuk ditunggu. Ikuti terus liputan seputar Liga 3 Aspro Sumbar di MediaMinang1.com, Barometer Sepak Bola Nasional, dan Sumatera Barat. Minang1, Minangkabaw ng Sabananyo.